Al-Fatihah 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 InsyaAllah ta'ala Di malam hari ini Kita akan membahas tentang Di antara isi dari kitab Min Mahasih Nidil Islam Di antara kebaikan agama Islam adalah Hikmah Pensyariatan Jihad Fisabilillah Hikmah Pensyariatan Jihad Fisabilillah Jihad Fisabilillah Tentunya adalah Memerangi musuh-musuh Islam Yang merongrong agama Islam Yang mengganggu Negeri kaum Muslimin Yang melemahkan kaum Muslimin Sehingga kaum Muslimin Tidak lagi Tertarik dengan agamanya Yang menghinakan Agama Allah SWT Dengan tujuan Jihad itu tujuannya adalah Untuk menegakkan kalimat Allah Tegaknya La ilaha illallah Dan menjadikan orang-orang Mushri Mengenal Islam Dan mau masuk Kedalam Kedalam Islam Oleh karenanya Dalam masalah pembahasan Jihad Fisabilillah Memiliki Banyak sekali Fadilah-fadilah Selain untuk menegakkan Kalimat Allah Menegakkan kalimat Allah SWT Dan ini adalah pokok utama Dari jihad Yang tidak boleh terluput Oleh seorang pun Yang berikutnya adalah Di antara hikmahnya Untuk meninggikan Derajat Islam Karena tidak ada Agama yang lebih tinggi Di hadapan Allah SWT Kecuali itu adalah Agama Islam Dengan adanya jihad Fisabilillah Menunjukkan kekuatan Agama Islam Kekuatan kaum Muslimin Ya Kekuatan kaum Muslimin Dan bagaimana Islam Mengajarkan kepada kita Agar supaya Berda'wah Dengan cara Yang baik Jadi jihad Fisabilillah itu Hikmahnya adalah Contoh da'wah Contoh-contoh da'wah Karena sebelum jihad itu Harus ada urutannya Gak boleh orang itu Tiba-tiba nyerang Negeri Kafir Kemudian Dia atas nama jihad Melakukan itu Maka itu tidak dibenarkan Kecuali Ya Dengan beberapa tahapan Yang pertama adalah Dengan Mendakwakan terlebih dahulu Mendakwakan terlebih dahulu Dengan dakwah Islam Sampai mereka Benar-benar Sampai dakwah Kepada mereka Dan ketika dakwah Telah sampai Akan tapi mereka Enggan untuk masuk Islam Tawarkan jizyah Jizyah itu upeti Ya Yang harus dibayarkan Kepada negeri kaum Muslimin Jika tidak Maka Tegakkan jihad Fisabilillah Kepada mereka Dan inilah yang dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabat Jadi gak ada ceritanya Sahabat itu Ujuk-ujuk Pergi ke medan tempur Kemudian setelah itu Bertempur Melawan kafir Orang-orang kafir Menumpahkan darah mereka Tidak Karena dalam Islam itu Sudah ada ketentuan Syarah dan ketentuan Yang berlaku Dalam masalah Masalah jihad Fisabilillah Ma'asyarah muslimin Ar-Rahimani Ar-Rahimakumullah Dan apabila Jihad itu Tidak ada lagi Di dalam agama Islam Dan kaum Muslimin Tidak ada Yang menegakkan jihad Fisabilillah Maka Islam akan melemah Manusia Akan suka Untuk menjelek-jelekkan Islam Dan salah satu Di antara faktor utama Lemahnya Lemahnya ghirah jihad Di kalangan kaum Muslimin Adalah banyaknya Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Cinta dunia Dan takut mati Nah itulah Salah satu faktor Bahkan kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iza tabayatum bil'inah Babila kalian sudah Berjual beli Dengan cara yang curang Ainah Mengurangi timbangan Dengan cara riba Intinya Dan cara yang berdosa Sedangkan kalian Suka dengan Peternakan-peternakan Kalian Kalian lebih suka Dengan pertanian-pertanian Kalian Dan kalian tinggalkan jihad Karena itu otomatis Orang yang suka Terhadap dunia Maka dia tidak suka Dengan kematian Dan itu otomatis Tidak suka dengan Kematian Karena kalau kita Gembar-gembor Melihat saudara kita Di Palestina Bagus Kita membela mereka Mendoakan mereka Membela kehormatan mereka Membela negeri mereka Negeri Palestina Negeri kaum muslimin Akan tapi Dengan cara yang salah Sehingga melahirkan Giroh-giroh jihad Yang tidak benar Maka itu Tidak benar Maka itu Tidak Tidak benar Contoh seperti halnya Contoh seperti halnya Kita mengatakan Ustaz Daripada kita Cuman Apa Membelani Boykot sana Boykot sini Produk-produk mereka Tidak mendingan kita Berangkat saja Pertanyaannya satu Suhulan itu Satu pertanyaannya Suhulan ini gimana? Lohong kita suka banget Sama suhulan Kita lebih suka Terhadap dunia Daripada akhirat Kita mau jihad gimana Lohong panggilan Adhan saja Tidak kita penuhi Tidak usah panggilan jihad Panggilan Adhan saja Kita tidak penuhi Cuman Ya Masjid Kalau muslimin Masih sepi tidak? Sepi Bagaimana jihad Akan ditegakkan Sedangkan masjid saja Tidak diberdayakan Dahulu Islam Menguasai dunia Dua per tiga Itu Cuman Betul Kuat sekali Islam saat itu Jaya sekali Kenapa? Karena masjid ramai Masjid Dijadikan sebagai Pusat peradaban Tapi sekarang Masjid dijadikan sebagai Tempat sholat saja Dan itu pun banyak Yang enggan Untuk pergi ke Masjid Maka gak segampang Itu gitu loh Kita Mau berangkat jihad itu Tidak semudah itu Ya Harus difahami Oleh karena insyaallah Malam ini kita akan bahas nih Tentang seputar jihad-jihad ini Agar supaya Kita berjihad Tidak bermodalkan Semangat saja Tapi harus bermodalkan Ilmu Ya Bermodalkan ilmu Bermodalkan Apa Pengetahuan Terlebih dahulu Sebelum Beramal Sebelum berkata Dan beramal Karena kalau jihad itu Hanya bermodalkan Semangat saja Jadinya sepertinya Orang khawar Modal jihad Jihad Tidak keturutan Ketok Orang kafir Tidak Disikat Gak ngurus Mau orang kafir Di negeri kemuslimin Atau Orang kafir Di negeri kafir Gak ngurus Sehingga muncullah Aksi Aksi terorisme Yang itu Sayangnya Mereka mengatas Namakan jihad Padahal itu Bukan Bukan jihad Bukan jihad Bukan jihad Oke Ma'asyur al-muslimin Rahimani Warahimakumullah Kita akan bahas Masalah jihad Agar supaya Menjadi jelas Bagi kita Bagaimana jihad Yang benar Yang dianjurkan oleh Oleh syariat Atau Pedoman-pedoman jihad Di dalam Islam Ma'asyur al-muslimin Warahimani Warahimakumullah Al-jihad Fisabillah Merupakan Salah satu Di antara Ibadah yang mulia Ibadah yang agung Yang disana Mengorbankan Jiwa Raga Dan harta Ingat itu Mengorbankan Jiwa Raga Dan Harta Dan kita Tidak akan Pernah Ujuk-ujuk Mau mengorbankan Jiwa Raga Dan harta Kecuali itu Semua butuh Latihan Butuh Iman Butuh Takwa Butuh Tawakkal Butuh Bekal Butuh Ilmu Butuh Amal Butuh Ibadah Sebelumnya Karena di zaman Nabi itu Ada orang yang Semangat berjihad Ada orang yang Enggan berjihad Padahal mereka hidup Di zaman Nabi Padahal mereka itu Ada Orang-orang Yang mengaku Diri mereka Muslim Akan Tapi mereka Tidak berani Untuk ber Berjihad Karena mereka Cinta terhadap dunia Siapa mereka Yaitu orang-orang Munafik Ya Orang-orang Munafik Kenapa mereka Malas untuk berjihad Karena mereka Malas untuk Ibadah Kalau Toh mereka Ibadah Mereka Ria Wala Yadhkurun Allah Ila Qalila Kalau Tosandai Mereka Ibadah Ibadah Mereka Sedikit Ini Mereka Enggan Untuk Mendonasikan Harta-harta Mereka Dalam rangka Kebaikan Bahkan Mereka Ya Tidak Sungkan Sungkan Untuk Menjadikan Kaum Muslimin Sebagai Taming Dari Keburukan Keburukan Mereka Inilah Orang-orang Munafik Di zaman Siapa Di zaman Nabi Itu Sudah Ada Apa Ciri-ciri Mereka Yaitu Mereka Enggan Untuk Berdikir Kepada Allah Mereka Enggan Untuk Beramal Mereka Enggan Untuk Belajar Mereka Enggan Untuk Berjihad Itu rentetan Semuanya Jadi satu Oleh karena Jihad Fisabilillah Itu butuh Harta Berkorban Harta Berkorban Jiwa Berkorban Raga Berkorban Nyawa Berkorban Ilmu Semuanya Dikorbankan Dan Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Wadir Watu Sanami Puncak Dari Islam Ini Adalah Jihad Fisabilillah Bukankah Kita Apabila Menginginkan Untuk Mencapai Kepada Puncaknya Sesuatu Kita Harus Melewati Fondasinya Dulu Manjat Dulu Ke Anak Tangga Berikutnya Baru Kita Sampai Pada Puncaknya Bagaimana Kita Sedang Berada Di Bawah Kita Tidak Naik Tangga Pun Kualitas Ibarat Kita Tidak Naik Kualitas Sodakoh Kita Tidak Naik Kualitas Maksiat Kita Tambah Banyak Terus Kita Disuruh Berangkat Berjihad Apa Kita Akan Berangkat Sedangkan Kita Modala Semangat Ilmu Saja Belum Belum Dapat Karena Harus Kita Pelajari Masalah Jihad Agar Supaya Kita Benar Dalam Maknai Jihad Jihad Itu Ada Dua Yang Pertama Adalah Jihad Daf'un Jihad Daf'in Jihad Difa' Jihad Difa' Itu Adalah Berjihad Dengan Cara Mengangkat Senjata Ya Mengangkat Senjata Membela Islam Dan Ini Hukumnya Adalah Fardu Kifaya Hukumnya Fardu Kifaya Apa Fardu Kifaya Fardu Yang Sifatnya Kifaya Ya Yang Sifatnya Kifaya Gugur Apabila Sudah Ada Yang Melakukannya Ini Fardu Kifaya Jadi Gugur Bagi Yang Lain Ada Yang Kedua Disebut Dengan Jihad Tolab Jihad Tolab Jihad Tolab Ini Jihad Tolab Yaitu Jihad Dengan Cara Mencari Apa Yang Dicari Ilmu Agama Ya Dengan Cara Mencari Adapun Jihad Apabila Musuh Datang Kepada Negeri Kau Muslimin Dalam Keadaan Menyerang Negeri Kau Muslimin Maka Kewajiban Kau Muslimin Yang Ada Di Negeri Tersebut Membela Dan Itulah Disebut Dengan Jihad Contoh Pada Saat Belanda Datang Ke Indonesia Penjajah Datang Ke Indonesia Kau Muslimin Menegakkan Senjata Membela Agama Mereka Membela Agama Islam Di Indonesia Maka Itu Disebut Dengan Jihad Dan Itu Jihad Jihad Difah Ya Kemudian Yang Wajib Fardu'ain Itu Adalah Dengan Cara Kita Berjihad Mencari Ilmu Agama Itu Fardu'ain Jadi Sebelum Fardu' Kifayahnya Ditegakkan Yang Fardu'ain Dikerjakan Apa Itu Belajar Ilmu Agama Kita Nggak Bisa Ujung Ujung Jihad Kalau Kita Nggak Tahu Hukum Ya Hukum Sholat Belum Tahu Hukum Pasa Belum Tahu Sholat Ketika Jihad Gimana Sholat Ketika Jihad Tahu Nggak Kita Sholat Ketika Jihad Beda Sholat Sholat Ketika Perang Itu Berbeda Ketika Kita Di Masjid Itu Beda Nggak Sama Nggak Sama Jadi Sholat Itu Berbeda Nggak Sama Nggak 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 Seperti Orang Sholat Di Mana Namanya Di Masjid Nggak Bahkan Sholat Itu Bisa Sambil Jalan Sambil Jalan Kaki Iya Sambil Jalan Kaki Kok Gitu Nah Itulah Karena Kita Nggak Tahu Akhirnya Dipandang Aneh Gitu Mau Berangkat Jihad Kita Belajar Sholat Dulu Jangan Jangan Ngadepin Musuhnya Dulu Jangan Belajar Kita Sholat Dulu Seperti Apa Jadi Sholat Ketika Jihad Itu Salah Satunya Adalah Jadi Kalau Sholat Kita Contohnya Contohkan Dua Shof Ada Shof Pertama Ada Shof Kedua Shof Pertama Mulai Shof Pertama Mulai Shof Kedua Jangan Mulai Shof Kedua Jangan Jangan Mulai Ini Harus Konsentrasi Ntar Jangan Semangat Semangat Oh Apa Palestina Jihad Penjelasan Sholat Ketika Jihad Jihad Nggak Didengerin Mau Berangkat Jihad Shof Pertama Mulai Sholat Saya Imamnya Sama Imamnya Sholat Jamaah Sudah Mulai Baca Surat Rukuk Paham Rukuk Baru Setelah Itu Berdiri Rukuk Yatidal Berdiri Baru Yang Rukat Kedua Mulai Paham Yang Shof Kedua Shof Kedua Mulai Shof Berdiri Baru Yang Shof Pertama Sujud Sujud Shof Kedua Nggak Boleh Sujud Sampai Yang Shof Pertama Berdiri Lagi Baru Yang Kedua Dulu Shof Yang Kedua Sujud Sampai Berdiri Lagi Begitu Dan Itu Bisa Dilakukan Dalam Keadaan Berjalan Kalau Lagi Posisi Berdiri Berjalan Nggak Apa Nanti Yang Berikutnya Sama Sambil Berjalan Kemudian Kalau Nanti Pas Lagi Sujud Nah Maka Otomatis Harus Ikut Itu Sholat Dalam Kondisi Jihad Kok Aneh Set Iya Pertama Kita Nggak Pernah Praktik Sholat Dalam Keadaan Berjihad Yang Kedua Sebelumnya Kita Tidak Tahu Tentang Hukum Sholat Keifiyah Bagaimana Sholat Ketika Berjihad Jadi Bukan Bukan Seperti Orang Sholat Jamaah Ya Orang Sholat Berjamaah Begitu Boleh 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 Seperti Jamaah Biasanya Yang Penting Ada Yang Jaga Kan Intinya Adalah Salah Satu Dari Sof Itu Berdiri Satunya Meneruskan Satunya Berdiri Satunya Meneruskan Gantian Begitu Tujuan Untuk Bersiaga Sholat Dalam Keadaan Bersiaga Dari Serangan Musuh Itu Yang Diajarkan Dalam Islam Jadi Sebelum Kita Dor-doran Kita Harus Sholat Dulu Belajar Sholat Dulu Dalam Masalah Jihad Ma'asyur Al-Muslimin Rahimani Rahimakum Allah Alikaren Itulah Jihad Yang Fardu'ain Kepada Kita Adalah Jihad Menuntut Ilmu Ya Al-Jihad Bil-Qalam Al-Jihad Bil-Ilmi Jihad Dengan Ilmu Karena Para ulama Mata Tidaklah Terwujudkan Jihad Di Medan Laga Kecuali Semuanya Harus Didasari Dengan Ilmu Hadapun Jihad Di Medan Laga Maka Hukumnya Adalah Fardu' Kifayah Tidak Sampai Pada Derajat Fardu'ain Kecuali Apabila Negeri Kaum Muslimin Diserang Oleh Musuh Maka Maka Penduduk Penduduk Negeri Itu Wajib Untuk Membela Diri Dan Berperang Melawan Besuh Paham Sampai Sini Sama Seperti Saudara Kita Di Palestina Diserang Oleh Israel Uh Tobe An Nanti Kebenet Ya Entah Kalau Media Sosial Iya Biasanya Ada Peringatan Apa Ini Tit Gitu Ya Nah Gimana Nyebutnya Hah Ya Iya Sekarang Itu Serupa Kena Oh Semangka Oh Semangka Ya Ana Itu Bingung Pernah Nulis Facebook Habis itu Di Take Down Facebook Ana Maka Ana Tutup Sampai Ana Tutup Jadi Gak Bisa Postingan Postingan Semua Itu Gak Bisa Lagi Gara Gara Sekali Itu Padahal Nulisnya P4 L E 5 Gitu Gitu Gak Langsung Nyebut Ana Heran Nusat Fadlan Kok Lolos Terus Facebook Masya Iya Sama Jadi Nulis Di media Sosial Tentang Palestina Nah Itu Kena Kena Karena Algoritmanya Sekarang Sudah Mulai Main Semua Itu Mau Pakai Angka Pakai Apa Semua Kena Jadi Ana Salah Satu Korban Jadi Media Sosial Ditutup Akhirnya Ya Mau Enggak Mau Enggak Bisa Diakses Enggak Bisa Apa Sudah Tutup Jadi Seperti Halnya Saudara Kita Yang Ada Di Sana Ketika Mereka Diserang Oleh Israel Maka Wajib Bagi Mereka Untuk Membelah Diri Jihad Bagi Mereka Itu Hukumnya Wajib Sedangkan Negeri Yang Lainnya Hukumnya Adalah Farduh Ifaya Paham Sampai Sini Hukumnya Adalah Farduh Farduh Kifaya Contoh Seperti Indonesia Saja Sudah Jauh Indonesia Diserang Oleh Menjajah Lalu Tegaklah Perang Dipimpin Oleh Imam Bonjol Contohnya Imam Bonjol Memimpin Perang Di Daerahnya Untuk Mengusir Belanda Dari Tanah Sumatra Maka Hukumnya Adalah Wajib Karena Saat Itu Muncul Kafir Harbi Yang Menyerang Negeri Kemuslimin Untuk Menjajah Kemuslimin Maka Inilah Disebut Dengan Kafir Kafir Harbi Kafir Yang Tujuan Datangnya Ia Adalah Untuk Memerangi Negeri Kemuslimin Bukan Untuk Berdamai Bukan Untuk Berdamai Dan Harus Kita Tahu Bahwasannya Orang Kafir Yang Boleh Diperangi Adalah Kafir Harbi Saja Ada Pun Yang Selainnya Seperti Kafir Mu'ahad Kafir Mu'ahad Itu Kafir Orang Kafir Tapi Dia Mengikat Perjanjian Dengan Negeri Kaum Muslimin Dalam Bentuk Apapun Bisnis Atau Apakah Maka Itu Dijamin Keamanannya Atau Kafir Dhimmi Kafir Dhimmi Adalah Kafir Yang Hidup Dengan Kaum Muslimin Di Sekitar Kaum Muslimin Dan Mereka Berdamai Dengan Kaum Muslimin Ya Tidak Memerangi Kaum Muslimin Tidak Mengangkat Senjata Kepada Kaum Muslimin Artinya Tidak Mengangkat Senjata Ini Bukan Oknum Perseorangan Paham Nanti Oknum Perseorangan Disikat Semua Tidak Boleh Artinya Kalau Mereka Dalam Suatu Negeri Kemudian Ada Kafir Dhimmi Awalnya Kemudian Mereka Dipersenjatai Ya Mereka Punya Senjata Tiba-tiba Satu Kelompok Ini Dengan Secara Masif Menyerang Kom Muslimin Yang Ada Di Sekitarnya Maka Ini Berubah Statusnya Dari Kafir Dhimmi Ke Kafir Herbi Dan Ini Juga Mengikuti Keputusan Pemerintah Nanti Pemerintah Bagaimana Yang Akan Menangani Karena Pemerintah Sudah Ada Petugas Aparatnya Masing Masing Dan Itu Pun Sudah Ditangani Oleh Aparat Masing Masing Nah Seperti Contohnya Yang Ada Di Saudara Kita Yang Ada Di Papua Maka Awalnya Ketika Mereka Mau Berdamai Dengan NKRI Dengan Negeri Kemuslimin Ya Maka Apa Jemaah Itu Hukumnya Kafir Zimni Ternyata Ada Sebagian Diantara Mereka Yang Dipersenjatai Kemudian Setelah Itu Mereka Malah Menyerang Negeri Negeri Kemuslimin Meskipun Yang Diserang Semua Masat Ini Kafir Harbi Tapi Yang Diserang Bukan Kemuslimin Tapi Yang Zimni Yang Zimni Dalam Artian Dia Warga Negara Indonesia Selama Statusnya Warga Negara Indonesia Kemudian Diserang Maka Kewajiban Negara Adalah Membela Warga Negaranya Yang Diserang Oleh Kafir Zimni Itu Sudah Wajib Wajibnya Siapa Negara Karena Negara Memiliki Kewajiban Untuk Melindungi Anggotanya Atau Rakyatnya Yang Diserang Semoga Cepat Selesai Itu Urusannya Jadi Kalau Anda Mau Berbicara Tentang Jihan Tidak Usai Jauh-jauh Ke Papua Saja Coba Izin Kepada Pemimpin Kau Muslimin Kepada Presiden Izin Boleh Nggak Pak Saya Berangkat Kesana Karena Ketika Negeri Kau Muslimin Diserang Yang Lebih Afdol Yang Lebih Utama Untuk Mempertahankan Adalah Kau Muslimin Yang Disana Dimana Dia Tinggal Disitu Dia Mempertahankan Dan Itu Pun Ada Aturan Pemerintah Yang Tidak Boleh Untuk Dilanggar Karena Nanti Ada Pembahasan Itu Ya Karena Inilah Pembahasan Jihad Mengangkat Senjata Itu Hukumnya Fardu Kifayah Gugur Apabila Sudah Ada Yang Mengerjakannya Dan Kita Sudah Tahu Bahwa Sana Di Papua Sendiri Sudah Ada Dari Tantara TNI Dari Angkatan Yang Mereka Sudah Berusaha Untuk Menghalau Berusaha Untuk Mempertahankan Keutuhan NKRI Maka Ini Adalah Suatu Yang Sifatnya Sudah Gugur Kewajiban Bagi Orang Orang Selainnya Gugur Kewajiban Bagi Orang Orang Selainnya Ma'asyur Muslimin Warahimani Warahimakum Allah Di Antara Hukum-hukum Yang berkaitan Dengan Jihad Juga Adalah Ya Selain Apabila Orang Kufar Itu Ke Negrinya Kau Muslimin Yang Berikutnya Adalah Ketika Pemimpin Kau Muslimin Melarikan Diri Ya Ketika Pemimpin Kau Muslimin Melarikan Diri Tidak Mampu Untuk Mempertahankan Keutuhan Negaranya Karena Rongrongan Dari Orang-orang Kufar Maka Saat itu Rakyatnya Harus Membela Negerinya Dan Tentunya Membela Agama Bukan Membela Sekedar Negerinya Saja Tapi Membela Agama Ya Membela Membela Agama Kemudian Dan Jihad Fisabilillah Harus Diniatkan Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Untuk Selainnya Tidak Untuk Membela Nasab Tidak Pula Untuk Membela Kabilah Kabilah Tertentu Saja Maka Ini Disebut Dengan Jihadul Jahiliyah Jihad Yang Sifat Jahiliyah Karena Orang-orang Jahiliyah Terdahulu Tidak Mereka Berjihad Kecuali Hanya Untuk Memperebutkan Kekuasaan Mempertahankan Nasab Dan Kedudukan Di Tengah Tengah Kaum Yang Lainnya Dan Nabi Sallallahu Sallam Tidak Pernah Mengikuti Peperangan Demikian Allah Selamatkan Nabi Sallallahu Sallam Dari Mengikuti Perang Perang Di Zaman Jahiliyah Yang Mereka Berperang Bukan Di Atas Dasar Untuk Menjalankan Peribadatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Islam Datang Dalam Keadaan Berjihad Tujuannya Adalah Untuk Menegakkan Kalimat La Ilaha Illallah Kemudian Apabila Pemimpin Suatu Negeri Itu Lari Maka Sudah Menjadi Kewajiban Karena Ada Di Sebagian Negeri Kau Muslimin Pemimpin Presiden Lari Meminta Bantuan Kepada Negeri Yang Lain Sama Negeri A Sama Negeri B Negeri A Ini Diserang Oleh Orang Orang Keamanan Negerinya Sudah Dihabisin Nah Ini Kemudian Pemimpin Negeri A Ini Lari Ke Negeri B Meminta Bantuan Kepada Negeri B Tolong Keamanan Di Caranya Saya Minta Bantuan Maka Ketika Dalam Kondisi Seperti Ini Negeri B Harus Menolong Negeri A Dan Ini Sudah Menjadi Hukum Wajib Sudah Terjawab Yang Kejadian Global Anda Tidak Perlu Nyebutkan Negerinya Paham saya Sini Anda Ulangi Sekali Gini Contoh Negeri Y Contohnya Bingung Pula Contoh Ada Di Dunia Ini Inisial Negeri Y Negeri Y Diserang Oleh Orang Orang Kafir Harbi Dari Kalangan Rakyat Yang Berpemahaman Seperti Islam Padahal Bukan Islam S Gitu Loh SR Ini Sudah Kafir Mengkudeta Pemimpin Sah Dan Pemimpin Saat Itu Pemimpin Y Ini Tidak Sanggup Untuk Menghadapi Karena Terlalu Masif Karena Itu Yang Terjadi Akhirnya Presiden Y Ini Pergi Ke A Ke A A A A Sudah Pergi Ke A Kalau Disebut S S Tidak Bagus Malah Nanti Anggepannya Malah Negeri Yang Ono Lagi Beda Lagi Oke Ke Negeri A Minta Bantuan Tolong Di Negeri Y Ini Sedang Ada Kekacauan Rakyat Rakyat Saya Memengkudeta Saya Dan Mereka Ternyata Terindikasi Bukan Terindikasi Terbukti Memiliki Aliran SR Contohnya Seperti itu Ini contoh ya Ini contoh Nah Kemudian Datanglah Ke Negeri A Sama Negeri A Karena Dia Meminta Keamanan Maka Wajib Dilungi Ingat ya Ingat itu Kalau Datang Kepada Negeri Kau muslimin Orang kafir Meminta Keamanan Jaminan Keamanan Kau muslimin Wajib Untuk Memberikan Jaminan Keamanan Kalau Bahasa kita Suwaka Apalagi Yang datang Sesama Muslim Hukumnya Lebih Fardu'aim Lebih Fardu'aim Contoh Dalilnya Apa Abu Sufyan Bin Harp Pada Saat Dia masih Kafir Sebelum Kejadian Fatuh Mekah Sebelum Kejadian Fatuh Mekah Abu Sufyan Bin Harp Itu Bapaknya Umu Habibah Umu Habibah Istrinya Nabi Sallallahu Abu Sufyan Bin Harp Itu datang Ke Madinah Sebelum Fatuh Mekah Itu Sembunyi Sembunyi Datang Malam Sampai Berada Di samping Rumahnya Umu Habibah Giliran Pagi Nah Baru Berani Menemui Bertemu Dengan Putrinya Bertemu Dengan Putrinya Umu Habibah Kaget Kok Abah Datang Kesini Langsung Abu Sufyan Mengatakan Tolong Nak Ya Abah Minta Jaminan Keamanan Tolong Artinya Kalau Tosandai Saya Ketemu Sama Komus Limin Karena Abu Sufyan Saat itu Menjadi Musuh Komus Komus Limin Tolong Ya Kasih Tahu Kalau Keamanannya Dijamin Sama Kamu Umu Habibah Mata Ya Saya Jamin Keamanan Anda Sudah Ketika Rasulullah Tahu Apa Kata Umu Habibah Rasulullah Ini Abu Sufyan Datang Keamanannya Saya Yang Menjamin Maka Nabi Sallallahu 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 Hanya Mengiakan Dan Membiarkan Umu Habibah Bertemu Dengan Abu Sufyan Malah Nabi Bertemu Abu Sufyan Abu Sufyan Masuk Islam Saat itu Gak Berpihak Kepada Orang Kafir Qures Malah Bersama Barisan Komuslim Masuk Ke Fatum Mekah Ini Contoh Kalau Orang Kafir Minta Suwaka Kepada Negeri Komuslim Wajib Untuk Diberikan Gak Apa Apa Nyinggul Politik Dikit Luar Negeri Gak Bapak Apalagi Presiden Y Yang Muslim Minta Bantuan Ke A Negara Muslim Maka Negara Muslim A Wajib Melindungi Presiden Y Pahamkan Sampai Sini Banyak Yang Menghujat Oh A Ini Membombardir Y Karena Gak Tahu Hukum Jihad Jamaah Yang Benar Itu Seperti Itu Akhirnya Si A Ini Berinisiatif Untuk Menertiban Keamanan Mengambil Alih Keamanan Negeri Y Atas Permintaan Siapa Y Dan Itu Hukum Apa Jamaah Harus Harus Itu Makanya Kalau Anda Bertanya Kok Ulama-ulama Di negeri A Tidak Pernah Mengoreksi Pemerintah A Masa Ya Ulamanya Sebodoh Itu Kan Enggak Mereka Tahu Ini Sudah Sampai Pada Batas Wajib Bukan Lagi Fardu Kifaya Toh Juga Yang A Bukan Mengirim Semua Rakyat Pindah Ke Y Enggak Enggak Hanya Dikirimkan Tentara Tentara Mereka Saja Untuk Menertibkan Tapi Sekali lagi Ya Namanya Media Dan Berita Internasional Beri Orang Kufar Ya Kan Itulah Fakta-fakta Yang serba Terbalik Inilah Akamul Jihad Jihad Yang harus Difahami Ketika Kedaruratan Tidak Adanya Wujud Pemimpin Pemimpin Sudah Kabur Contohnya Maka Sudah Wajib Pada Jihad Visabilillah Kemudian Yang berikutnya Yang harus Diperhatikan Juga Adalah Syarat-syarat Dari Jihad Visabilillah Syarat Jihad Visabilillah Adalah Harus Ada Pemimpin Harus Ada Pemimpin Kau Muslimin Di Suatu Negeri Ya Yang Mengizinkan Adanya Jihad Visabilillah Ini Kalau Jihadnya Sifatnya Adalah Menyerang Menyerang Contoh Sampama Ada Negara B Contohnya Dan C C Ini Masih Ada Apa Namanya Kerjasama Dengan B Kemudian C Bukan Minta Bantuan Bantuan B Tidak Tapi B Berinisiatif Untuk Membela C Dengan Cara Apa B Ini Mengatakan Kepada Rakyatnya Siapa Yang Mau Daftar Untuk Berjihad Maka Dipersilahkan Daftar Yang Penting Kriterinya Sekian-sekian Salatnya Terpenuhi Kemudian Dari Negara B Inilah Diutuslah Tentara Tentara Maka Ini Hukumnya Adalah Boleh Karena Ada Izin Dari Pemimpin Dan Alhamdulillah Indonesia itu Ada Partisipasi Ada Namanya Tentara Yang Tujuannya Adalah Untuk Misi Perdamaian Misi Perdamaian Dulu 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 Garuda Garuda Satu Garuda Dua Itu Dikirim Ke Negara-negara Konflik Untuk Mengadakan Artinya Menciptakan Yang namanya Stabilitas Keamanan Dan Perdamaian Itu Sangat Luar biasa Dan Itu Harus Ada Izin Dari Pemimpin Dan Kita Rakyat Sipil Yang Tidak Ada Izin Dari Pemimpin Itu Tidak Boleh Berangkat Makanya Konyol Sekali Kalau Ada Angket Pendaftaran Jihad Visabilillah Anak Pernah Ditanya Anak-anak SMA Usad Bikin Apa Usad Boleh Tidak Ini Ada Tersebar Angket Angket Begini Usad Maka Jawabannya Adalah Tidak Boleh Biasanya Diserang Serang Tuhan Anak Muda Yang Modal Semangat Akalnya Pendek Ilmunya Sedikit Modalnya Tidak Ada Lengkap Sudah Apalagi Kalau Tidak Tujuan Mati Iya Kan Iya Jadi Matinya Untuk Apa Bukan Untuk Agama Allah Tapi Hanya Doktrin Doktrin Belaka Ya Kemudian Syarat Yang Berikutnya Selain Izin Dari Pemimpin Yaitu Bersiap Diri Untuk Jihad Artinya Menyiapkan Diri Untuk Jihad Ilmunya Keahliannya Fisiknya Mentalnya Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Bersiapkanlah Diri Kalian Untuk Memiliki Kekuatan Berjihad Seperti Menunggang Kuda Kuda Peperangan Kita Memanah Saja Tidak Bisa Menembak Saja Tidak Bisa Ya Kan Ada Aparatur Sipil Negara Ada Kan Kepolisian Lo Berarti Kalau Tosan Ada Jihad Yang Lebih Wajib Untuk Berjihad Siapa Yang Mampu Untuk Berjihad Seperti Kepolisian Atau Tentara Karena Mereka Sudah Dilatih Untuk Menghadapi Musuh Sedangkan Kita Ngadepin Bini Aja Enggak Kuat Gitu Gitu Jihad Apa Kalau Agak Digas Sedikit Kita Menghadapi Bini Apalagi Menghadapi Musuh Ya Kita Kepada Bini Seperti Musuh Jihad Di rumah Nertipkan Keluarga Kita Nah Itu Jadi Harus Ada Persiapan Enggak Modal Semangat Ditanya Bisa Fisiknya Gimana Pernah Olahraga Pernah Apa Olahraga Yang Sifatnya Tidak Bertujuan Untuk Jihad Harusnya Kalau Berolahraga Anda Harus Pandai Dalam Dalam Menggunakan Senjata Dan Otomatis Ada Pelatihannya Tidak Sembarangan Ya Tidak Ya Melatihan Memanah Menunggang Kuda Kita Punya Kuda Saja Tidak Jemaah Punya Mobil Iya Punya Kuda Enggak Bisa Kenapa Lebih Mahal Kuda Daripada Mobil Nah Itu Oleh karena Jemaah Sekarang Rahimah Rahimah Allah Ingatlah Bahwasannya Jihad itu Butuh Persiapan Bahwa Bahwa Pernah Suatu ketika Itu ada Sejarahnya Ada Sejarahnya Itu Zaman Nuruddin Zenki Nuruddin Zenki Itu Tamannya Salahuddin Al-Ayubi Dia itu Menggembleng Anak-anak muda Untuk Semangat Berjihad Digembleng 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 Eh anak muda ini Cuma modal semangat Cuma modal semangat Kemudian ditanya Sama Nuruddin Zenki Kalian mau Jihad Apa Yang disiapkan Sedangkan yang saya Lihat Kalian sibuk Ya Dengan Sepak bola Kalian Jadi sepak bola Itu sudah Dari zaman dulu Dengan Olahraga Kalian Kalian sibuk Dengan itu Dan kalian Tidak ada Persiapan Jihad Bagaimana Kalian mau Jihad Jadi sudah Ada Sejak zaman Siapa Nuruddin Zenki Dari zaman Salahuddin Jadi bukan Sesuatu yang Sifatnya mudah Kemudian Yang ketiga Adalah ikhlas Kepada Allah Dalam berjihad Untuk menegakkan Kalimat Allah Bukan untuk Mencari Duniawi Bukan untuk Dibilang Pemberani Bukan pula Untuk membela Sekedar Kesukuhan Saja Tidak Tapi untuk Menegakkan Kalimat Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Juga Hendaknya Ketika Seorang Berjihad Syarat Berikutnya Adalah Dia harus Jelas Statusnya Apakah Dia merdeka Ataukah Ia buddha Jadi Harus Jelas Apakah Dia memiliki Hutang Ataukah Dia tidak Miliki Hutang Itu harus Jelas Jadi Kalau kita Yang punya Hutang Jangan Jihad Dulu Kenapa Banyak Hutang Jadi Biar Tidak Ditaki Oh Orangnya Sudah Mati Berjihad Sudahlah Ikhlaskan Saja Apakah Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Jawah Ya Harus Dilanasi Dulu Dan Sebelum Akhirnya Ini yang Harus Diperhatikan Juga Adalah Bentar Lagi Adhan Selain Apa Izin Dari Pemimpin Ada Izin Izin Juga Yang Harus Diperhatikan Yaitu Izin Dari Para Ulama Izin Dari Para Alim Alim Ulama Karena Mereka Yang Memiliki Ilmu Dan Tahu Tentang Ilmu Agama Sehingga Ulama Itu Akan Mengetahui Kapasitas Diri Kita Oh Anda Pantas Berjahat Karena Anda Sudah Lulus Kajian Fikih Ini Fikih Itu Akidahnya Lulus Fikihnya Lulus Tahu Tafsir Quran Tahu Ayat Ayat Tentang Jihad Hafalan Quran Bagus Nah Itu Jangan Berangkat Kajian Berangkat Jihad Ya Solat Jihad Tenggak Tahu Oleh Karenanya Izin Kepada Ulama Karena Disitu Nanti Ada Penilaian Dan Luar Biasanya Tidaklah Berlalu Zaman Dari Zaman Sahabat Sampai Islam Ini Berjaya Pada Puncak 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 nya Kecuali Disana Ada Para Ulama Yang Mengevaluasi Setiap Tentara Tentara Yang Akan Berangkat Jihad Itu Tidak Mudah Rasul Itu Itu Kalau Mimpin Jihad Itu Derevaluasi Satu Sahabatnya Kalau Ada Yang Ketemu Punya Masalah Hidup Tidak Boleh Balik Anda Ikut Jihad Kenapa Begini Apakah Kamu Sudah Selesai Ininya Apakah Ada Orang Ditinggalkan Begini Begitu Ada Balik Oh Ya Boleh Begitu Itu Ada Evaluasi Kenapa Karena Orang Yang Berilmu Yang Bisa Mengevaluasi Parat Tentara Tentara Yang Akan Digirimkan Kemedian Jihad Sehingga Nanti Jihadnya Itu Benar Tidak Melanggar Pada Batasan Batasan Syariat Sekarang Waktunya Isya Tidak tremendo Yang Ye Mojah Baum 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 Terima kasih telah menonton 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 Yang berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bukan Terima kasih telah menonton Assalamualaikum